Halo teman-teman, kembali lagi di AJ Gaming Channel Dan akhirnya hero yang ada di Home screen ini ya Si Marja ini udah rilis Nah ini adalah hero side lane yang paling ditunggu-tunggu Karena ini hero yang bisa dikatakan Aduh Kecibada banget ya, dia magic Tapi sekaligus tank Jadi kita bakal ngebahas tentang skillnya dulu ya Kita bakal lihat dia itu di bagian match Bang AJ udah beli sama dengan skinnya Oh my god Hello world, I'm back Ini skinnya Keren banget Keren banget Wih seh gila, keren banget ya Wih seh gila, parah Kita bakal ngebahas skillnya dulu ya Skill pasifnya adalah Setelah Marja menerima damage Dia memulihkan HPnya dan mengurangi Speed musuh sebesar 20% sebanyak 2 detik Oke Jadi tinggalnya kalau HPnya berkurang HP Marja berkurang Semakin slow musuh dipukul Dan juga dia bakal ngeheal gitu ya Tapi gak dijelasin berapa persen ya Cuman 20% Ngurangin speed musuhnya Skill satunya adalah Dark Pulse Ini dia kayak ngeluarin wave gitu kan Kayak skill satunya lower real Tapi lebih lebar dan lumayan jauh Kalau kena musuhnya Musuhnya bakal slow Pertama ya Gue bakal tolak dulu, maaf ya Bakal nge-slow musuhnya Dan damage-nya itu tergantung dari magic power MP itu bukan mana point ya Magic power temen-temen ya Dan cooldownnya itu lumayan cepat 5,5 detik tanpa cooldown reduction Skill 2 nya adalah soul devourer Ini apa bang? Ini Dia kayak ngeluarin Apa ya? Area yang gede Kayak ngeluarin tuyul di sekitar dia Dan itu bakal ngena Semua orang di area itu Ya Dan itu cooldownnya cepet banget Dan ini hero gak pake mana pak? Gak pake mana pak? Mana biaya yang mana nol pak? Gila ya Ini magic tank pak? Gila ya Dan skill 3 nya adalah ghost walk Dia itu berubah jadi Seperti tuyul yang gak bisa disentuh ya Selama 2 detik Dan dia bakal ngeluarin damage Dan meningkatkan Most speednya si Marja Jadi kalo Marjanya mau tewas gitu kan Atau mau ngejar orang Bisa pake skill 3 Mantep banget Jadi itulah untuk Marja temen-temen ya Skillnya ya Dan tampilannya Untuk kisahnya Mungkin temen-temen bisa baca sendiri Marja itu seperti apa gitu ya Dan kita bakal ngeliat Item buildnya Ini item build banyak dipake sama orang luar Mereka selalu pake item build seperti ini Ya Gak beda-beda jauh Paling urutannya doang ya Yang pertama adalah Fleshy boots Bootsnya itu biasanya Yang dipake Marja adalah Boots cooldown reduction Setelah di buff Boots Fleshy boots ini kan dulu kan Cuma nambahin 10% cooldown reduction Sekarang jadi item wajib Bagi hero-hero yang butuh cooldown Seperti si Marja ini Dengan ini Dia bakal punya 15% di awal Kemudian dilanjutin dengan Barret Agony Dia butuh item tanky Keras ya kan Tambah defense Dan cooldown reduction Nambah magic power Ini cocok banget Buat si Marja ini Yang ketika scoring aura Kalau temen kalian banyak ya magic Core nya Misalnya milanernya Apa ya Magic Terus ada hero-hero lain magic yang Bisa kalian bantu dengan scoring aura Atau temen kalian Observer nya gak bisa bikin scoring Kalau observer nya bisa bikin scoring Ya kalian gak usah bikin gitu ya Itu untuk scoring aura Kalau kalian gak butuh scoring aura Kalian bisa bikin Frosty revenge dulu Jadi musuhnya gak bakal bisa kabur Kalau udah kalian sentuh gitu ya Tapi Bang Eji bakal prefer ke Sorry arah dulu Kemudian real blessing Ini salah satu item core nya dia Dia wajib punya real blessing Supaya lifesteal nya bener-bener Imba banget ya Dan item terakhirnya ini Alternatif banget Kalian bisa sisipin beberapa item Yang kalian suka Misalnya Tomb of the Reaper Kalau musuhnya banyak regen Kalau kalian gak mau mati Bisa Arctic Orb Bisa Holy of Holies juga Kemudian Hike di idem Bila perlu ya kan Untuk defense Bang Eji saranin Bisa Medeline of Troy Karena disini gak ada magic defense Kemudian bisa Blade of Eternity Gitu temen-temen ya Untuk buildnya Dan untuk arkananya sendiri Bang Eji agak sedikit ragu Awalnya ya Jadi kalian bisa pake Golden Body atau Desolate Ya Bang Eji lebih prefer Desolate Supaya bisa ngeharas di early game Yang kedua Bang Eji pakenya Prey 5 bijik 5 bijik Protect Kalian bisa pake 10 Protect Atau 10 Prey Karena Prey Bang Eji juga Gak banyak gitu ya Dengan adanya Prey Itu bener-bener Lifesteal nya gila Tapi sekali kena Anti lifesteal Mungkin bakal menderita juga Si Marja ini ya Yang terakhir adalah Prowess Kenapa gak secret incitation Pak Eh Pak Bang Udah tua kali ya aku Supaya HP nya banyak aja Karena Marja ini bakal Ngejump ke depan ya Maju ke depan Kemudian dia bakal Jadi tank Apa ya Menerima damage Dari semua musuhnya Itu tugasnya si Marja Gitu ya Ini itu buildnya Dan arkananya Untuk talentnya Kita pastinya pake Flicker Dan kita langsung Saksikan aja dia temen-temen Gimana kehebatannya Marja Di dalam game yang satu ini Let's go Oke temen-temen Kita sudah masuk ke dalam game Nah Kita bakal Bermain Ini temen-temen ya Menggunakan Marja ya Dan buat temen-temen gak tau Kenapa Marja ini gak perlu Off of the Magi Gitu ya Atau Phoenix Karena dia punya lifesteal yang kuat banget Apalagi Bang Aja Arkananya Ada magic lifestealnya 8% 8% gitu ya Tambah Pasifnya itu Bakal super duper Amazing banget Nah Ini adalah salah satu hero Yang paling digemaris Di turnamen Di tingkat Oh Janice nya Gak jadi jungler ya Batman nya jungler Oke Skill apa Bang Yang difokusin Bang Tergantung sih Kalau kalian main Barang tim Mungkin skill 2 Bang aja lebih prefer Karena kudanya lebih cepat Tapi kalau kalian mainnya solo Kayak gini Aduh Nangis lah Arum ya Gak tunjukin nih Kenapa ini hero Lebih serem daripada Arum Karena Arum gak bakal bisa menang Pas selening dengan dia gitu Arum nya kita bully-bully Temen-temen ya Arum nya kenapa pake critical Itu hargana apa Bang Liat tuh Waduh bawa-bawa joker dia Bawa-bawa suami Bang Gak apa Semakin kecil HP kita Semakin gede lifesteal kita Artinya Ya Gala juga dia Artinya ya Gak masalah gitu Wih Wih Serem ya Suami istri ya Ini gak bener nih Temen gue udah dateng Bus gue udah ready Temen gue udah ready Aduh di heal lagi temen gue Aduh kecil-kecil ya Pak Disitu Pak Ambil ya Pak Aduh sayang banget Ini hampir nge-nge Enaknya ini Marja gak pake mana Jangan sampe Oh temen aja gak kecuri Marja gak pake mana Itu yang bikin dia Jadi super strong banget Uh oh Untung ada Toro disana Batmannya pake skin baru Gue belum punya Uh rame banget musuhnya Anjir Mati gak tuh Waduh Mati Pak Eh bentar Pak Bentar Pak Hoki banget ya Kita double slow temen ya Bang aja bisa nge-slow Lindisnya bisa nge-slow Pake trap Untung dulu Pak Sekarang semua kalian Gue gak bisa bicara apa-apa nih Serius banget gue mainnya Musuhnya serius banget ini Untung apanya kita pinter ya Skutnya kita ya Liat temen-temen Abis jenis banget aja nih Gak usah pulang Ini Lebih Parah daripada Arum ya Kalo kalian bilang Arum nyebelin Ini lebih nyebelin lah Ini Prita ngapain sama gue ya Kalo boleh tau ya Ah seperti Prita Prita Pinter Pintar Pritanya pinter Pinter banget man Nih kena sebiji Gak kena-kena ya Gue udah punya boot soalnya Jangglar mereka siapa ya Oh Batman Nah kena loh Ayo loh Apa loh Wih Prita Tengah Prita Pritanya ngapain Pak Tengahnya Kasian Toronya Biar Toronya yang bantu gue Pak Oke ulti kita ready Gue gak punya flicker Gue bisa nge-kill kalo mau Pake skill 3 Aduh gak kena Si Arum gak ada mana Aduh kenapa didorong ke depan Pak Harusnya ke belakang Pak Aduh Dorong ke Maksudnya dorong ke belakang Dorong ke depan Salah ngomong Gue gak sih Ngomongnya kebalik-balik Oke kita coba Steal Gue gak yakin sih Bisa ke steal Tapi kenapa kita gak coba Ini bisa ngikut Tapi gak guna Dia ngikut Gak ada yang Makasih dibantuin Aduh Maaf bro Skill 3 gue Anti damage damage bro Gaber bro Ayo temen-temen Balas dendamku Gila rapi banget Ini temennya Kejar 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 Aduh Dia punya flicker Rapi mainnya ini Kayak main turnamen Anjir Cuman di early kita Perang aja Perang aja Waduh Lindisnya kena nih Oh gak Gak Tentu-tentu Jangan overextend Don't overextend Gitu ya Ada bad man disini Gue ada skill 3 Jadi gue gak takut Temen gue lagi berusaha Membully musuhnya Di area musuhnya Dapet 2 Mana gak sih itu Kayak kalah gitu Tapi ngekill semua mereka Ini ke gue nih Pukul terus pak Waduh Mati temen gue Gak apa lah ya Menang lah kita ya Mati sama bad man Untung gue dateng sih Jadi dapet 1 Kalo gak gak dapet sama sekali kita Oke Bad mannya jangan kasih Lapas pak Sini Sini men Anjir Bawa temen Bawa musuh dia Musuh dia kan Itu kan musuh lo Itu kan musuh lo pak Kenapa lo Bawa musuh Kaget gue anjir Wah hampir mati gue Dia bawa musuh lo Joker kan musuhnya bad man Anjir kena lagi Gak gitu berasa sih Kenapa diem Nge-lag ya Kasian dia lo Siap suruh nge-lag Kita gak usah pulang temen ya Lihat ya Healnya ya Gila gak tuh Aduh Rusak nih permainan Makan nih Slownya parah 40% temen ya Bajoka Dia bisa skill 3 Dia bisa skill 3 Dia bisa skill 3 Dia berani karena dia bisa skill 3 Dia berani karena dia bisa skill 3 Teman kita jago banget Dia berani karena dia bisa skill 3 Tunggu tuh Ingat temen-temen ya Kalau kita pake skill 3 Kita gak bisa kena skill apapun temen-temen ya Itu yang bikin hero ini jadi Begitu Bukan sempurna sih Begitu istimewa Oke musuhnya balik Kita dapet award Gila tim gue jago banget ya Dan gue mainnya juga have fun banget Nah lo Bingung lo Bingung lo Bingung lo Mati lo Barret Agony ready temen-temen Karena temen kita banyak magic ya Ada satu magic Floring Aura itu jadi pilihan sih Kita gak butuh real blessing dulu di early gini Musuhnya juga gak gitu serem Tapi kita mainnya jago banget Rapi banget kita mainnya Kita bisa bantuin ini Ranca bana Ini alasannya kenapa ini selalu dipik ya Kita bisa liat lah seberapa gimbahnya ini hero Gak pulang pak Gak butuh mana Gak pulang Lengkep lah Uh oh No no not today Not today Wih loh Gue kena batarak Aduh mbak Bingo Sakit sih hero gue Tapi gak gitu juga ya mainnya Emang gue kalau gak mati sekali Gak afdol lanjut Aduh jangan kasih duit sih Ininya Janisnya stacknya udah 4 ya Gak masalah sih Oke kita masih bisa menang Kita bakal bikin Soaring Aura disini Kemudian kita bakal bikin Rhea Blessing Itu bakal Bikin kita gak bisa mati lagi ya Musuhnya hero magicnya berapa sih Cuma satu ya Cuma kali doang dong ya HP gue kurang banyak ya HP gue masih 5600 Masih jauh Jauh di bawah standard Harusnya HP gue tuh Di ending itu harus lebih dari 11000 Seharusnya Sebisanya gitu ya Kayaknya sih bisa Oke kita bakal lanjut lagi Farm lagi Enak banget pake itu Ini hero Bisa tahan banting gitu loh Tahan banting Cooldownya udah berapa nih Cooldownya baru 30% Habis Rhea Blessing bakal Makasih Eh Minta dong Makasih ya Yah dia rebut Kok gitu sih lu Ah Gue kira lu kasih gua Indis gue jago anjir Ini mah gue numpang menang doang Pake Ini hero Nah nih nih Ambil nih Sini Batman Gue gak Batman Gue udah segitiga sih Dia mau ulti gue anjir Kabur Tolong temen-temen Tolong Oh makasih Toro I love you Toro baik deh Aduh sakit banget batarangnya Batarang tuh pake Persen HP yang ilang Jadi semakin dikit HP kita Semakin sakit damagenya Tapi gak masalah Cooldown Reduction super parah HP super tebel Gak bakal mati dengan mudah men Kalo ada Frosty Defense Kita gak bakal bisa mati sih Menurut banget aja ya Kayaknya ini core itemnya Wajib punya Frosty Defense sih Move Speednya penting banget sih Buat dia Karena menurut banget aja nih Move Speednya kurang kenceng ya Berapa sih Cuma 400 Kalo bisa tembus 500 Kayaknya bakal amazing banget sih Soaring Aura Kita bisa bikin Re-Wallacing Atau Bang Eji Kayaknya mutusin bikin Frosty Defense dulu sih Sini sih Nah kan gak kena damage kan gue kan Gue takut diket sih Arum sih Anjir niat pisana Untung di heal gue Gak jadi mati gue Mampus loh Bego Mati gak lo Oh gak mati anjir Makasih ya healnya ya Oh mati lo Mampus loh Gara-gara lo gue sekarang Tapi tenang Makin sekarat HP makin kecepat rekennya Ayo sih Mantap Oke gue makin Finisher Re-Wallacing Aduh mati temen kita tuh Belum-belum Woh Diago banget skutnya Woh Skutnya istimewa Bang Istimewa skutnya Gak mati loh skutnya loh Gue kira skutnya mati Astaga Kocak nih peramanya Seperti kelinci di ujung selana dalam ini Selana dalam para pria hidung bulan Yang tidak berkoteka Berkoteka Ria hidung bilang tak berkoteka Banyak yang mana itu bentuknya Disini Kita menang network Jauh banget 6 ribu Udah pasti menang sih Ada Batman Awas Gak ada tau dia mau keluarin skill Ini Batman aneh sih Gak pesu banget Ini penang stone lagi gue Mati gak loh Uh Toro nya malah maju men Gila Toro nya Pemberani dan tanggung Dan gak tewas loh Istimewa nih Toro Tim gue istimewa men Tidak ada yang tewas men Dan gue gak usah pulang men Eh ada Ada Janice tuh disana Sumpah deh Sini sini Janice Gue ada skill 3 loh Gue belum pernah ngeliat Arum skill 3 orang sih ini Lihatnya liat sini nih Amazing gak tuh Seandainya gak ada perita Penuh HP gue nih Oke kita bakal bikin frosty defense Kita jaga atas Have fun banget sih gue main ini Ini hero Imbah banget Gak usah pulang Mainnya have fun banget lagi Gak perlu ngapain-ngapain gitu loh Lihat nih HP gue ya Banting mati loh Kejer 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 Demi satu tower mereka mati steam Mantap Gila gila ini Pas kan itemnya Kita ada perita ya Itu alasannya kenapa Bang Eji bikin souring ya Kalo temen kita gak ada perita Kita langsung bikin frosty defense aja Scootnya udah legendary lagi Mantap jiwa Overall sih Ini hero Mantap Top mark otop Gak takut sama Arum Kayaknya leaning sama Omen pun Gue gak takut sih Ini kita bisa langsung masuk sih Kalo turunnya masuk Gak masuk Oke Oke Have fun banget nih gue Gak nampak-ngapain Oke gue clear atas dulu Kita menang telak temen-temen ya Don't tell me to the zing Gue rekomendasiin banget Buat para player DS Abyssaliner ya khususnya Buat beli hero ini Ini hero mirip-mirip maloh gitu Bisa ngeoutplay Satu tim Kalo Lihat tuh Dipukul joker Geli-geli kek Tek Tapi kalo ini diiket Takut loh Dia mau ngiket Dari tadi mau ngiket Gagal terus dia Aduh Scootnya nafsu mati loh Ini Batman Bunuh gue kalo bisa Gue magic loh Tapi tank gitu loh Tapi gue ada berapa 8.000 ya Bentar lagi ceban Baru level 11 kita loh Oke Mantap jiwa Oh ada orang disini Sini Arum Keliatan Oh berdua ya Berdua kalian ya Kayak homo ya Oh cowok cewek ya Oke kita dapet Abyssal Oh gak gitu khawatir sama joker Ini joker kenapa sih Nge-like ya emangnya Satu banget ya Bisa meledak itu ya Ultinya tuh bisa meledak satu Ya Dan itu sakitnya tuh sampe Dibun-bun Kalo yang kena kayak Kelas joker Nah cooldown kita ada 40% temen ya Itu udah gak ada obat sih Gue gak ada Bacot lagi deh Lihat tuh cooldownnya cuma 3 detik doang skillnya semua Wah ada yang diikat ya Cuma arumnya Turunnya diikat Turunnya tebel pak Dipukul tower juga gak berasa pak Gue tipein tower nih Biar towernya gak kena pukul Nah gue sekarat Ajar aja Ajar terus Ajar terus Teken terus Teken terus Gue bisa lifestir ke creep nih Gak lagi keluar nih creepnya Kena lagi tarangnya Pasal temen ya Oh Gila Gue gak MVP sih Karena gue mati Tapi Scootnya pasti MVP Karena scootnya gak mati Dengan kill push Wah peritanya ternyata ya Gila temen Ini hero yang wajib kalian coba Dan kalian wajib beli Terlalu kuat Gak usah pulang Gak abis mana Tanky Gak gampang mati Modal flicker Oh my god Perfect Perfect tuh Perfect tuh Perfect tuh Udah menutupnya bagus banget Buat temen-temen yang gak tau Ini hero masuk meta banget Di turnamen GCS Sekelas Dunia juga Di AOV Dia selalu di pick Dan sering di ban Jadi buat temen-temen yang gak tau Ini hero apa Ini adalah Hero Marjan Semoga terhibur Dan sampai jumpa di video Berikutnya Dadah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax